Desain komunikasi visual, ya teman-teman, dan bahkan bisa mendapat peluang untuk berkreasi di lokasi kredit space kami. Lalu, kita juga punya beberapa kios untuk UMKM, gitu ya. Kita bisa, kami yakin sekali UMKM dan BUMDES akan terlihat setelah aktivitas ini jalan, gitu. Lalu, anak-anak juga punya tempat rekreasi, punya ruang juga untuk menonton, gitu ya. Lalu, parkir, sengaja memang kami bikin luas parkirnya, sehingga sewaktu-waktu kita bisa buat parkir ini menjadi tempat untuk konser, menjadi tempat untuk pentas yang lain, gitu ya. Lalu, di situ juga ada banyak aktivitas, perpustakaan, kita bikin co-working space, kita tahu sekarang anak-anak muda bahkan tidak perlu kantor karena dia bekerja cukup dari laptopnya saja, gitu ya. Tapi, secara legalitas, mereka butuh alamat, mereka butuh tempat untuk didata, gitu, dan ini kita ingin coba buat di situ. Nah, kurang lebih ini yang kita rencanakan di Sumba, dan saat ini kita sudah masuk di pembangunan tahap 1, kita banyak sekali mendapat dukungan, baik dari pemerintah pusat, hingga tentunya, hingga Pak Gubernur dan Pak Bupati juga mendukung, teman-teman komunitas mendukung, teman-teman jejaring kreatif ICCN juga mendukung. Jadi, tempat ini akan menjadi permulaan buat kita membangun kota-kota kreatif di NTT yang kita mulai dari Wibakul dengan tantangannya yang sudah saya sampaikan tadi. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Baik, luar biasa, Om Bili. Terima kasih, Om, menginspirasi sekali. Sama-sama. Siapa lagi, Om, yang akan mengembangkan wilayah kita, tanah kelebihan kita, dan agar kita, begitu, Om ya? Betul, betul, betul. Baik, harus generasi muda, harus balik lagi, seperti tadi pesan dari Uni. Uni Yulisa dari Padang, Om, yang harusnya generasi muda kita, yang sudah dikuliah, berulang tinggi, balik lagi ke kampung untuk bangun kampung di Tauhia. Ya, benar. Baik. Waalaikumsalam, kita lanjutkan ke pertanyaan, om saya sampaikan dulu, pembicara-pembicara saya dulu. Uni Yulisa masih di tempat ini, Alhamdulillah, Mbak Pani, masih, Mbak. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih, luar biasa hari ini. Belajar banyak banget. Iya, sama-sama kita juga dapat baca, dan saya yakin juga sahabat orang di rumah banyak dapat ilmu dari narasumber kita hari ini, tapi masih ada yang penasaran, kita buka dulu beberapa pertanyaan. Yang sepertinya sudah banyak banget pertanyaan, mudah-mudahan waktu kita masih mencukupi untuk kita bertanya-cowal. Baik, yang pertama ini untuk Mbak Fania dari Siti Nurseha. Mbak Fania, selamat siang Mbak Fania. Sebelumnya, Mbak sebelumnya pernah bertemu di rumah ya, dalam acara mentoring lomba ide bisnis oleh salah satu perusahaan kopi di Indonesia. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana mengatasi penurunan penjualan yang signifikan selama pandemi. Apa speknya kita beralih ke bisnis lain, atau tetap bertahan pada bisnis yang sekarang Mbak? Silahkan Mbak Fania. Baik, terima kasih. Senang ketemu lagi, walaupun saat ini secara virtual, dengan Mbak Siti Nurseha ya. Terkait pertanyaan ini, saya coba jawab sesingkat mungkin, mungkin nanti lengkapnya saya bisa sambil jawab di chat kali ya. Jadi, terkait untuk penurunan signifikan ini, ganti bisnis atau tetap bertahan, itu kembali lagi ke bagaimana kepercayaan kita kepada bisnisnya itu sendiri. Jadi, untuk ganti pun nggak masalah, kalau mau bertahan juga nggak masalah, tinggal bagaimana kita menilai kondisinya dari kapasitasnya kita. Kembali lagi ke poin yang tadi sempat tadi sampaikan tentang pentingnya kita tahu diri, itu bagaimana kapasitas kita saat ini, apakah lebih baik menyesuaikan dengan yang ada, atau dipending dulu, ditahan dulu untuk kemudian berkreasi setelah pandemi ini selesai, atau seperti apa. Yang paling tahu bisnis kita itu sebenarnya, kembali lagi, kita sendiri juga. Jadi, dari kesiapannya kita seperti apa, cara kita beradaptasi, apakah mau benar-benar banting setir, membuat sesuatu yang baru banget. Misalnya, kalau dari Hestartik produk baru ulang, tiba-tiba berubah jadi kuliner misalnya, atau seperti apa. Itu tergantung dari kapasitas kita, pemikiran kita, kepercayaan diri kita juga, itu mau dibawa ke arah mana. Nah, jadi kembali lagi, poin pentingnya adalah bagaimana kita bisa tahu diri, paham betul sama apa yang ingin kita lakukan ini. Terkait Hestartik di masa pandemi ini sendiri juga, akhirnya kita berusaha banyak adaptasi. Misalnya saja kalau penjualan kita dulu banyak dari offline toko-toko, karena tutup, coba di-online-kan. Pelatihan-pelatihan yang kita biasanya workshop langsung, kita coba sebisa mungkin lewat online juga. Lalu juga konten-konten di media sosial yang sebelumnya, jujur kita nggak terlalu banyak aktif, karena kegiatan kita mayoritas di offline, tapi karena kondisi ini, akhirnya mulai buat konten micro-blog, segala macamnya. Itu merupakan bagian dari cara kita beradaptasi juga, seperti itu. Baik. Baik, Mbak Fani masih, sama Mbak Fani ada dua pertanyaan yang saya kabungkan, Mbak. Dari Norfitria sama dari Mas Rizal. Nah, ini pertanyaannya bagaimana caranya untuk mempercepat atau buat cepat terkenal produk kita, biar cepat go internasional. Yang kedua, bagaimana sikap kita menghadapi, mungkin lebih pada persepsi orang lain yang menganggap bahwa produk kita cilih, Mbak. Ya. Terima kasih, Mbak Nurfitria, dan juga Mas Rizal. Jadi, terkait dengan untuk go internasional, kembali lagi ya, kayak nggak ada satu hal yang instan, dan keistartik pun dulu di awal-awal juga mulainya dari lokal dulu, kita berkesempatan ikut kompetisi internasional. Itu merupakan satu tetangga lain lagi yang kita lewati. Tapi yang pasti adalah sebenarnya di pasar lokal pun, Indonesia pun, itu pangsa pasarnya besar banget. Dan itu bisa kita, kalau kita bisa mendapatkan pasar lokal, itu sebenarnya potensinya pun sangat amat besar buat kita. Karena orang Indonesia juga, apa ya, istilahnya, jumlahnya terbanyak keempat di dunia. Dan seperti tadi data dari Pak Herman juga menyampaikan bagaimana bonus demografi anak mudanya banyak sekali di Indonesia. Mereka pun bisa jadi calon konsumen kita. Jadi, sebenarnya bagaimana kita bisa memanfaatkan peluang yang ada di dekat kita dulu, dan dari situ kita bisa mengembangkannya lebih jauh lagi. Salah satunya, kalau dari yang Hey Startik lakukan, kita memang banyak terbantu di ikut kegiatan konferensi atau kompetisi. Fani tadi sempat ada baca pertanyaan terkait mahasiswa juga gitu ya. Jadi, menurut Fani, mumpung masih pemuda, khususnya masih mahasiswa, pelajar gitu, manfaatkan sebaik-baiknya status mahasiswa itu. Karena ada banyak banget program yang memfasilitasi untuk mahasiswa. Istilahnya kita jadi bisa belajar, bisa penderitian gratis karena didukung dari universitasnya juga. Itu adalah salah satu hal yang perlu kita maksimalkan juga potensinya. Karena dari kita ikut kegiatan, koneksi internasional itu pun juga akhirnya terbuka. Sambil kita tetap memantaskan diri ya. Jadi, jangan sampai kesempatannya ada, kitanya nggak siap, kualitasnya belum layak di internasional. Dan menyambung pertanyaan dari Mas Rizal terkait feedback negatif, itu dua hal kalau menurut Fani. Yang pertama adalah feedback negatif itu bisa jadi kritik masukan untuk kita perbaikan ke depannya. Tapi kembali lagi, poin keduanya adalah pentingnya kita punya filter diri juga. Jadi, tidak semua feedback negatif itu benar-benar negatif atau bisa menjadi hal positif. Itu tergantung bagaimana kita meresponnya juga. Jadi, dari kita pribadi harus punya value atau nilai yang kita pegang teguh. Apakah feedback negatif itu bisa menjadi pacuan kita untuk memperbaiki, untuk introspeksi. Karena kan orang lain juga membantu menilai kita ya. Hal-hal yang kita nggak sadari sebelumnya. Oh, ada kurang di sini. Ada yang masih perlu diperbaiki. Itu feedback negatif itu bisa membangun kita. Tapi kalau memang feedback negatifnya nggak konstruktif, nggak membangun. Kembali lagi, kita adalah orang yang istilahnya motivator terbaik itu adalah diri kita sendiri sebenarnya. Jadi, kita harus percaya sama apa yang kita lakukan dan punya support system yang kuat juga. Baik itu keluarga kah, teman, sahabat. Itu mereka yang bisa membantu menguatkan kita. Di saat kita kayak mulai, aduh gimana ya ini benar nggak ya yang aku lakuin. Semoga bisa menjawab buat Mbak Nur Fitriah dan juga Mas Rizal. Baik, terima kasih Mbak Fania. Mungkin sudah dihasilkan sekali jawabannya. Intinya harus berjalan diri dan punya support system yang baik, Mbak. Ya, dan berani beraksi. Betul, baik-baik. Satu lagi Mbak Fania, satu lagi dari Uswatun Nismi. Salam kenal, Mbak Fania, saya diri dari komunitas MIP Indonesia asal Kalimantan Barat. Mau tanya terkait langkah awal kakak mengenai sumber daya alam yang dapat kita kreasikan menjadi produk kreatif. Kalau misalkan kita memang perlu menggunakan alat baku produk yang gratis atau uji lab yang terkait keamanan sumber daya alam dan kita ambil sebagai bantaku inovasi produk. Kira-kira gimana Mbak Fania? Terima kasih Mbak Uswatun Nismi. Jadi ini tadi yang sempat Fani singgung ya, karena tadi Fani sempat baca kolom Q&A-nya juga. Ini adalah pentingnya kita memanfaatkan momen kita sebagai mahasiswa, sebagai pelajar. Karena jujur di Heistartik sendiri pengembangan produknya didukung dari Universitas Erlangga juga, karena waktu itu Fani ikut kompetisi mahasiswa prestasi dari Dikti. Jadi dengan kita ikutan kegiatan mewakili nama kampus, itu kampus pun otomatis mendukung. Meskipun Fani background pendidikannya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, tapi akhirnya penelitian untuk pengembangan pewarna alami, untuk pelapis alami itu akhirnya taunya gara-gara dipertemukan dengan Prof. Ganden waktu itu yang dari Fakultas Science dan Teknologi berkat ikutan kegiatan. Jadi dari situ Mbak Fani pentingnya kita untuk berkoneksi sebanyak-banyaknya dengan universitas, dengan komunitas. Kalau tadi dari materi Mbak Yulisa dan juga Kak Herman juga tadi sempat menyampaikan bagaimana pentingnya kolaborasi dari akademisi, pebisnis, pemerintah, media itu menurut Fani benar banget, karena itu sangat bisa membantu kita saling berkolaborasi termasuk dengan sesama pelaku industrinya juga. Karena dari situ istilahnya uji-uji yang harusnya bayar mahal akhirnya bisa mungkin kita dapat potongan harga, atau bahkan dalam kasus Fani di Histartik ini bisa beneran gratis gitu. Jadi itu merupakan satu poin plus kalau kita bisa memanfaatkan peluang yang ada. Terima kasih. Baik, terbiasa Pak Fani. Ya, terima kasih. Saya lanjutkan pertanyaan untuk Uni Yulisa. Masih nyambung tadi Uni? Dengan pertanyaan saya seperti ini, dari Mas Sirwan Fitrianto. Seperti apakah tantangannya dihadapi dan bagaimana solusinya ketika membangun atau mengubah mindset dari masyarakat yang belum like pariwisata sehingga berhasil menjadi desa wisata Uni? Dan apa tantangannya Uni ya? Kira-kira tantangannya apa yang sudah dialami ini? Terima kasih Pak Yudi. Jadi, tantangannya selama lima tahun ini sungguh sangat luar biasa. Apalagi tadi merubah mindset masyarakat. Yang awalnya, kubu gadang yang orang-orang banyak melihat potensinya itu apa sih? Kamu mau jawa sawah? Jadi, dikatakan seperti itu ketika saya menemui beberapa travel agent, saya bilang gitu. Kamu mau jawa sawah? Namanya kamu punya apa? Jadi, satu hal kita tidak boleh pantang menjerah juga. Kita harus diperlukan di mana. Melihat peluang orang-orang bisa memperhatikan kita. Jadi, untuk masyarakat memang harus ada bukti. Jadi, kalau untuk homestead saya sendiri, meyakinkan masyarakat adalah dengan meyakinkan satu atau dua rumah yang memang sudah bisa dikunjungi oleh usatawan. Dan itu pekerjaannya berat sekali. Seperti yang dibilang Mbak Fani tadi, networking itu sangat luar biasa. Saya harus lobby-lobby juga. Apakah itu pemerintah? Terus juga harus nginap di tempat saya. Jadi, ada dua rumah yang waktu itu memang sudah dikatakan satu dua kali tamunya. Jadi, ternyata masyarakat kita itu kalau memang sudah ada bukti seperti itu, ternyata tergiur. Mereka tanya-tanya ke tetangga, itu bayar berapa sih? Itu dapatnya apa sih? Jadi, kalau misalnya orang inap, otomatis orang juga makan. Jadi, oh iya, nanti orang yang punya rumah yang sudah merasakan itu, dia bilang kan, ternyata kita tidak hanya mendapatkan pemasukan dari penginapan, tapi juga makan. Bahkan ada orang-orang itu yang beli rendang ke kita. Jadi, kita bisa buat rendang, bisa jual ke mereka. Oh, begitu. Jadi, ternyata satu-satu rumah kita bisa lho. Kalau misalnya besok punya rumah, bisa lho. Satu, dua, tiga. Sampai akhirnya mama saya sendiri tergiur. Jadi, ada satu juga rumah, satu juga masyarakat yang memang sudah melekta wisata, dia buat guys house juga dua. Jadi, setelah melihat adanya transaksi dari ibu itu, ya, yang lain pastinya tergiur. Itu untuk homestay. Dan, bagaimana untuk masyarakat-masyarakat lainnya? Ya, kembali lagi harus ada bukti. Benar nggak sih tamu bisa datang ke sini? Benar nggak sih tamu yang datang ke sini, tetap mempertahankan kearpan lokal, jangan-jangan nanti pakaiannya begini begitu. Jadi, harus memang ada bukti. Dan, misalnya dalam satu paket wisata makan barada itu, bisa melibatkan 30 sampai 50 orang. Dan itu harus kita bagi tupuksinya masing-masing, dari transportasi sampai yang di sawah, sampai yang bawa makanan, gitu. Dan, memang di sini harus bekerja keras juga tentang bagaimana membagi balas jasa mereka itu sesuai porsi dan kerja mereka masing-masing. Itu memang sangat susah. Karena mereka menganggap misalnya semua pekerjaan ini sama. Tapi, ternyata porsi pekerjaan itu kan beda-beda, gitu. Itu memang pekerjaan berat sekali. Untuk saja pernah kuliah ekonomi, gitu. Kalau nggak, tidak sesuai. Jadi, itu kalau ditanya tantangan, pernah ada yang kontra nggak? Tadi saya lihat di QNN-nya ada yang mau bakar tempat itu, gitu. Ada yang mau bakar karena dibilang menghabat jalan lah, segala macam lah, gitu. Jadi, memang selain menguatkan pemikiran, memuatkan networking, kita harus memuatkan mental, gitu. Jadi, bagaimana kita bisa... Kemarin itu saya dengar Mbak Dwi mengatakan, tidak semua komentarnya itu kita telan mentah-mentah. Kalau kita telan, kita bisa nggak tidur-tidur, gitu. Jadi, ya... Bahkan saya paling terkenal juga, dari tahun ke tahun itu, emosi saya memang diuji, gitu. Tapi, memang itu proses pelajaran juga bagi kita secara pribadi, bagaimana kita bisa menanggapi itu semua. Memang tidak mudah. Sangat tidak mudah, apalagi, waktu itu berarti saya beranjak dari umur 22 sampai 27 sekarang. Masa-masa yang teman-teman saya di luar sana masih shopping, masih hangout. Jadi, saya harus memikirkan ini, gitu. Jadi, dari secara ekonomi, kita juga harus memikirkan diri kita sendiri. Itu sangat luar biasa. Dan sampai ada yang mengatakan seperti ini, kamu kalau habis kuliah atau sekolah di luar, jangan di kampung, nanti kayak Elisa, gitu. Jadi, betul. Tapi kalau sekarang, Elisa enak ya cuma itu-itu aja, ini, 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 gitu kan. Kalau sekarang, kalau duduknya, jangan sampai di rumahnya, gitu. Jadi, karena seperti itu, memang romantikanya sangat luar biasa. Bagaimana meyakinkan teman-teman, apalagi dalam tim saya itu, otomatis anak muda banyak. Dan mereka, pastinya, ada mimpinya tentu tidak akan semua sama dengan saya. Mereka juga bermimpi untuk bekerja di perusahaan, di tempat lain. Dan ada beberapa yang pamit. Karena memang, secara ekonomi, kita belum mapan, gitu. Atau ada yang menikah, akhirnya tim ini keluar, gitu kan. Dan romantika itu, dan akhirnya ada regenerasi. Melatih regenerasi itu memang tidak semudah, gitu kan. Ketika mereka ada yang beberapa ditahan oleh orang tua, jangan-jangan aktif-aktif, gitu. Untungnya apa, gitu. Jadi, memang hal-hal seperti itu yang kita lakukan. Tapi, bukti itu penting. Masyarakat itu bisa percaya dengan bukti. Dan networking yang sangat luar biasa, berpengaruh lebih dari uang 100 juta. Jadi, bukti itu kesabaran dan kelapangan data yang luas, ini, ya? Luar biasa. Luar biasa. Makanya, kalau kemarin, susah untuk, jangan sampai nakanya, kayak Uni Yulisya kejadian di rumah, tapi sekarang jadi terkenal orang, mungkin, mudah-mudahan lebih banyak, sekarang Uni-Uni, Uni Yulisya suka yang di sana, lebih banyak, Uni, ya? Satu lagi, Uni, yang menarik, masih terkait dengan pengolahan wisata, nah, ada dari Septria Wenisari, bagaimana cara pengolahan sampah, Uni? Yang ketika kita diwisata, ini kan tentu banyak orang datang, banyak sampah. Nah, ini pengolahan di sana sendiri bagaimana, Uni? Ya, ini merupakan PR terbesar kita, sampah jadinya ada di Marawana, apalagi kita di Kampung. Jadi, yang pertama, Alhamdulillah, di Padang-Panjang itu, memang ada kebijakan dari BEMDanya, memang ada tenaga kebersihan di setiap kampung. Itu Alhamdulillahnya. Tapi, untuk terobosan sendiri, kita bekerjasama dengan teman-teman, seperti Mbak Fania juga, ada teman-teman yang sangat aware dengan sampah ini, yang merubah seperti PEMPERS anak-anak itu, jadi pot bunga, kita juga bekerjasama dengan Uni-Uni itu, supaya bisa memberikan doktrin juga kepada ibu-ibu kita, supaya bisa mengolah sampah ini jadi litiah. Dan ini sedang proses. Cuma kalau dari segi sampah sendiri, selain banyaknya announce tentang buang sampah di tempatnya dengan kata-kata yang menarik, itu juga memang dibantu oleh BEMDanya. Kebetulan, Padang-Panjang punya kebijakan seperti itu. Tapi, untuk langkah ekonomi kreatifnya, kita memang sedang menggiatkan bagaimana langkah-langkah seperti Mbak Fania ini ada di kubu gadang. Ya, baik, tetap diperlukan kolaborasi berarti Uni ya? Kolaborasi, harus. Karena tanpa kolaborasi mungkin tidak ada kubu gadang seperti sekarang ini. Ya, saya ingat ICCN, Bang Unggu Mili, saya juga hadir loh, ternyata kita tidak ketemu. Jadi, salah satu hal yang menarik itu, saya dapat materi dari Banyuwangi ya, Banyuwangi Pak Azwar Anas itu, adalah bagaimana kita mengolah impan ini. Nah, itu yang sedang kita kembangkan juga, menjadi salah satu wadah bagi teman-teman berkolaborasi di sana, menyatukan potensinya, sehingga ada impan besar, mewah, tapi berbasis masyarakat, di mana masyarakat bisa mendapatkan manfaatnya, baik itu dari segi ekonomi, maupun kepercayaan dirinya. Jadi, dalam utadekan kita juga buat eventnya tanggal 13 Agustus ini, namanya Pancah Kubu Gadang, jadi ada sedipa rendang, malah lagi rendang sedangnya di kemarin itu, ada sedipa yang berendang, jadi malamnya kita ada atraksi malam kesedihan rendah, dan itu di tengah sawah, pakai lampu-lampu dari bambu. Jadi, itu hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan di tengah pandemi, tadi ada yang mengatakan di tengah pandemi, apa sih strateginya? Ya, rebranding. Kita membuat event-event yang bisa menaikkan lagi brand dari usaha kita, dan itu kolaborasi sangat luar biasa, kolaborasi. Kami mulai dari dana nol, karena kemarin itu, ketika kita dapat reservasi itu, udah bookingannya udah sampai 200 juta, kita memang perbaiki semuanya, kasnya habis, ternyata orang langsung PSBB kan? Jadi, memang nana tuh nol gitu, banyak di aset. Jadi, caranya sekarang memang mulai dari nol lagi gitu. Tapi karena kolaborasi teman-teman, kita menyatukan potensi-potensi kita, akhirnya ada event yang bisa di tengah pandemi ini menghibur lah, setidaknya masyarakat lokal. Dan kita bisa nampilkan nanti secara visual. Baik. Om Bili, Mbak Badi masih istri, Mbak. Siap, Rasi. Siap. Terima kasih. Sepertinya kita mau dapat kiriman rendang ini. Nah, dari Udi. Ya, siap, siap. Karena mau dapat kiriman rendang ya. Ya, Udi. Baik. Terima kasih, Udi. Bisa? Saya lanjutkan ke Om Werman. Om Bili, Om Bili. Jadi, ada pertanyaan ini dari Suci Aniwati. Dari Makassar. Salahnya adalah bagaimana cara Pak Irman dan komunitasnya untuk membangun keselamatan masyarakat Jumbo agar aktif untuk memperkenalkan Jumbo kekacang nasional dan internasional. Kemudian, bagaimana aktif untuk berhubungan dana apakah melalui sponsor Suci? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bu Suci dari Makassar. Jadi, betul. Jadi, pertama, kami melihat bahwa bagaimana supaya Sumba dikenal ya, dikacang nasional ataupun internasional, itu sangat penting. juga nanti hasil akhirnya ini kan untuk tujuan pariwisata gitu. Tapi kami melihat itu adalah bonus atau hasil. Tapi keutamaannya bukan itu. Keutamaannya adalah bagaimana orang Sumba itu bangga menjadi orang Sumba. Orang Indonesia bangga menjadi NKRI kan begitu. Jadi, bagaimana kita ingin lewat tayangan kita, video-video kita, film-film kita, misalnya kita menjelaskan kenapa rumah kita rumah kayu, kenapa atapnya alang-alang, kenapa dapurnya di tengah, kenapa kita masih harus punya kampung adat walaupun kita tinggal di kota gitu kan. Nah, itu yang ingin saya, itu yang ingin kami di Sumba Media itu bagi anak-anak muda Sumba, bahwa mereka bangga menjadi orang Sumba gitu. Termasuk tadi, kenapa kita dorong mereka untuk melahirkan karya-karya yang kelasnya global. Supaya walaupun mereka di kampung, mereka punya karya yang membanggakan. Dan kita sudah buktikan. Hari ini kita terima kasih sekali diberi kesempatan oleh Kemenpora gitu ya, menjadi pembicara, bicara tentang Sumba. Dan saya harap adik-adik saya juga terinspirasi. Dan ke depan mereka, bukan kita lagi gitu kan. Nah, itu pertama. Lalu nanti setelah itu, karena kampung kami terjaga, budaya kami terjaga, lalu ada wisatawan datang. Itu adalah bonus atau tambahan semangat yang akhirnya mereka terima gitu. Tapi itu bukan keutamaannya. Keutamaannya adalah misalnya, tenun ikat gitu. Bagaimana supaya tenun ikat tetap lestari? Ya, kami harus tetap pakai. Kami harus tetap pakai pada saat dikual adat. Ini harus menjadi produk budaya yang ditukarkan pada saat acara-acara adat bertumbuh. Perwisatannya saja yang bertumbuh, dan ini pasti akan tetap mati. Karena keutamaannya bukan itu. Sehingga bagaimana Sumbah ini dikenal internasional, itu hanya bonus. Tapi kembali bangga menjadi orang Sumbah, bangga punya budaya, bangga menjadi bagian dari Indonesia. Itu yang paling penting, menurut saya. Lalu, soal CSR tadi ya, soal dana. Dari 2017 sampai saat ini, kami masih 100% masih sendiri. Jadi, ini sebetulnya, dan awalnya Sumbah TV ini adalah proyek-proyek media sosial saja. Jadi, ini hanya awal-awal iseng gitu ya, awal-awal iseng, tapi lama-lama jadi asik gitu. Banyak anak-anak muda bisa kita ajak, bergabung, bergerak, lalu mereka juga dengan tulus gitu ya. Akhirnya, ditambah situasi pandemi saat ini, di mana analisa ekonomi untuk properti tidak begitu baik beberapa tahun ke depan, Sumbah TV ini akhirnya menjadi reguler buat kami gitu. Kami sangat, akhirnya kami menjadi, dulu yang sebetulnya adalah CSR, alternatif hari ini menjadi, kita coba switch, dia menjadi bisnis reguler kita. Dan apa yang kita lakukan saat ini, kami anggap itu sebagai investasi. Sebagai investasi. Dan tadi yang saya share, Sumbah Berkain atau Sumbah Creative Space itu adalah, sebetulnya adalah program pertama yang kita mengajak pemerintah, mengajak dunia usaha yang lain untuk sama-sama bergerak dan berinvestasi di situ. Jadi, sebetulnya ini adalah kegiatan profesional. Sebetulnya, kita harus bangga dulu ya. Bangga menjadi orang Sumbah. Baru kita bisa mengkreatifkan, menggali potensi ada di Sumbah. Betul. Baik, Om Bili, ada satu lagi titipan ke saya, yang pertanyaan dari Dionysius. Itu dari Maomere, Om. Jadi, Maomere, Om Bili, mohon masukkan, Om. Untuk Maomere, kira-kira potensi apa yang bisa dikembangkan di Maomere, Om? Baik. Om Bili, silakan, Om. Untuk Maomere, Maomere di Flores, tetangga kami, kami sudah sempat masuk, mulai dari Bajawa yang lalu, mengangkat potensi kopi Bajawa. Kami ada beberapa tayangan, kreator. Kreator itu kita mengangkat orangnya, orang-orang yang berproses di situ. Lalu kami juga bikin film tentang kopi. Nah, sebetulnya, mengenai Maomere ini, ya teman-teman di Maomere sendiri, tentu yang tahu potensinya. Dan sebetulnya potensinya itu, kita tidak perlu seperti di kota-kota besar. Di kota-kota besar, ini tips untuk para teman-teman entrepreneur atau calon entrepreneur, ya. Kalau di kota-kota besar, itu kita dipaksa untuk melayarkan bisnis-bisnis baru. Kalau di daerah-daerah, itu tidak seperti itu. Jadi bisnis-bisnis yang ada, itu tinggal tingkat layanannya dinaikkan. Misalnya ada bisnis, pariwisata sekarang sudah mengelihat ya, sebelum COVID, dan saya yakin akan kembali mengelihat di masa depan. Jadi misalnya bisnis transportasi itu. Itu bisnis lokal yang sudah ada pasti. Tapi kita jarang sekali temui di daerah-daerah bisnis transportasi atau armada transportasi itu yang standarnya baik. Yang sopirnya punya layanan, kualitas pelayanan yang standar gitu. Nah, sebetulnya kita cukup mengumpulkan, mendata bisnis-bisnis apa yang sudah ada di situ. Nah, kita naikkan value-nya. Kita naikkan kualitas layanannya. Itu kalau di daerah. Seperti tenun ikat tadi, di Momeri juga punya tenun ikat yang punya cirika sendiri. Itu kan tinggal dibungi produk turunannya, dikemas dengan baik, melibatkan teman-teman desainer. Terima kata di ICCN itu yang penting, yang kita ingin rangkul gitu. Jadi teman-teman tenun ikat di Momeri misalnya, itu bisa terkoneksi dengan teman-teman desainer di Bali gitu. Lalu bagaimana produknya? Nah, itu nanti akan seperti itu. Makanya ke depan memang kerjanya kita adalah kerja kolaborasi. Tapi saya yakin di daerah itu sangat banyak peluang. Sangat banyak peluang. Dan kuncinya adalah membangun ekosistem kreatif seperti yang kami bangun di Sumba itu. Sehingga teman-teman punya tempat kumpul, tempat diskusi gitu. Intinya kan kalau kita mau jadi penjudi, ya kita kumpulnya sama penjudi kan gitu. Kalau kita mau jadi entrepreneur, maka kita harus kumpul dengan teman-teman entrepreneur. Mau jadi pemuda penggerak, kita harus kumpul dengan teman-teman pemuda penggerak. Nah, tempatnya itu harus dibikin nas. Semoga pemerintah juga bisa membantu mengwujudkan tempat-tempat itu. Saya rasa itu. Baik, terima kasih banyak Om Bili. Serinya luar biasa. Karena lama waktu yang membatasi kita, sekali lagi, kepada Mbak Fani, Buni, Yulissa, Om Bili, terima kasih banyak atas seri ilmu-ilmu-nya. Mudah-mudahan jadi berkah kita bersama menjadi amal baik. Yang insya Allah nanti dipanah tulis Tuhan. Mudah-mudahan S.W.T. Karena kita jumpa lagi waktu, sebenarnya masih banyak pertanyaan, tapi waktu kita yang... Saya ada jawab beberapa di kolom chat juga untuk pertanyaannya. Siap, siap. Mudah-mudahan di event-vide berikutnya, kita bisa undang lagi, kita bisa kumpul lagi, share-share lagi. Siap. Baik. Sekali lagi, saya sebagai moderator, Yudi, saya ucapkan terima kasih kepada narasumber saya, kepada Mbak Fania Santusa, kepada Uni Yulissa Sen, kepada Om Herman, Bungu Bili, juga selalu untuk narasumber saya semuanya. Nah, teman-teman, saya berhormat, waktu juga yang sudah membatasi saya dan teman-teman untuk hadir di sini. Sekali lagi, terima kasih atas partisipasinya. Terus semangat untuk Indonesia, generasi muda maju, olahraga jaya. Saya kembalikan lagi ke moderator dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silahkan Mbak Fika. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Pak Yudi yang telah memandu sesi pematerian pada dikat hari ini. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih pula kepada para pematerian yang sudah berbagi ilmu, pengalaman, dan juga pembelajaran yang luar biasa yang bisa menjadi pemantik semangat untuk Sobat Poras di seluruh Indonesia hari ini. Baik, namun selanjutnya dengan berakhir yang materi, maka berakhir pula kegiatan hari ini. Untuk itu selanjutnya akan ada penutupan dari Kepala Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, yakni Bapak Tri Winarno, AKCA. Untuk itu, kepada Bapak Tri Winarno, kami persilakan. Terima kasih Mbak Fika. Mohon izin Bapak Ibu Tarasumber, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam gamai sejahtera bagi kita semua, Om Swasti Atun, Namo Buddhaya, Salam kebajikan. Yang pertama kali kami ucapkan terima kasih kepada yang kami hormati dan kami banggakan, Deputi Tidak Pemberdayaan Pemuda, Prof. Dr. Faisal Abdullah, S.A. MSI, GFM, yang memberikan arahan dan dindingan selama pelaksanaan di Kelab Tiga Hari ini. Kemudian juga kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada para narasumber yang mengisi selama pelaksanaan di Kelab Tiga Hari dari tanggal 5 sampai dengan 7 Agustus 2020. Yang pertama, Ibu Alia Norayu Laksono, Staf Kursus Mekoran Bidang Kreatif dan Inovasi Milenial. Yang kedua, Bapak Nasrud S.S.M.A.B., Asisten Deputi Bidang Pengembangan Kehirausahaan, Kementerian Kooperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kemudian yang ketiga, Bapak Doktor Iksad Abdullah S.H.M.A., Direktur Eksekutif Indonesia Halal Coach. Kemudian yang keempat, Ibu Tui Widyani SPD, CEO Planet Bakers Indonesia. Kelima, Bapak Muhammad Iktari Gilang Gumelar, founder dari 3D Snack & Cookies. Keenam, Ibu Fania Santoso, Pendiri Heistratik dan Artistik Eko Fashion. Ketujuh, Ibu Julia Z, Inisiator dan Pengelola Desa Wisata, Pasar Digital Buku Kadang Padang-Panjang, Sumatera Barat. Dan ke-delapan, Bapak Herman Umbu Bili, CEO Sumba Media Hub and Rural Entrepreneurship. Kemudian juga kami ucapkan terima kasih kepada para peserta di Kelab Pemberdayaan Pemuda Bidang Kewira Usaha yang penuh atensi, penuh perhatian, dan tetap disiplin dalam mengikuti pelaksanaan di Kelab selama 3 hari dari tanggal 5 sampai 7 Agustus 2020. Dan spesial kepada 3 narasumber, Ibu Fania, kemudian Ibu Yulisa dan Bapak Herman yang pada hari ini telah memberikan mampu ya, artinya terima kasih sebesar-besarnya atas dukungan, atensi, sehingga dapat memberikan teknologi kepada seluruh peserta pelaksanaan di Kelab ini. Sehingga diharapkan dapat mewujudkan pemuda penggerak di bidang kewira usaha yang berkarakter, berkapasitas, mandiri, dan berdaya saing. Sesuai dengan program prioritas KEMETORA tahun 2020-2024. Kemudian kami bacakan juga sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan di Kelab, hasil link survei yang kami sampaikan kepada peserta di Kelab mulai hari pertama sampai hari ketiga pelaksanaan di Kelab ini. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada peserta di Kelab yang telah mengisi pelaksanaan link survei sehingga menjadi feedback dalam penyempurnaan pelaksanaan di Kelab selanjutnya. Pertama, kaitan dengan penilaian secara ulub terhadap pelaksanaan di Kelab. 68,5 persen menyatakan sangat baik. Kemudian 30,5 persen baik. dan 1 persen cukup. Sehingga secara keseluruhan 98,5 persen merasa berduas. Kemudian dengan penilaian terhadap moderator dalam memandu di Kelab. Nah ini khusus untuk Pak Yudi hari ini Maksud saya 3 hari kelaksanaan di Kelab. 57,6 persen menyatakan baik. 36,6 persen baik. Kemudian 5,8 persen cukup. Jadi secara total 94,2 persen merasakan puas atas penilaian terhadap moderator dalam menyampaikan atau dalam mengantar memfasilitasi pelaksanaan diskusi selama di lalu. Kemudian penilaian terhadap narasumber dalam membawakan materi. Nah ini Bu Fania senyap-senyum menunggu penilaian terhadap narasumber. Jadi 62,5 persen menyatakan peserta sangat baik. 32,3 persen baik. Menurut dia 4,11 persen cukup. Jadi 94,8 persen peran narasumber dalam membawakan materi. Nah ini wajar karena secara penilaian dari Panitia Diklar Pak Bagus menyatakan dari awal tadi bahwa penampilan Bu Fania betul-betul mempesona karena kaitan dengan penyampaian inovasi cara meng-create value bagaimana sehingga pemuda bisa meng-create value untuk menciptakan inovasi. Kemudian penampilan dari Bu Yulisa kaitan bagaimana memaparkan atau mempresentasikan ikonik dalam meng-create value ikonik budaya lokal sehingga memberikan inspirasi bagi pemuda lainnya untuk melakukan kirausaha kemudian nah ini penampilan terakhir dari Pak Irman wow gitu ya betul-betul mengagumkan Pak Irman bagaimana beliau menjelaskan ekosistem kreatif bagaimana membangun ekosistem kreatif melalui media subah media haknya terima kasih Pak Irman juga kami ucapkan terima kasih kepada Panitia Diklar yang dipimpin oleh Bapak Matiko Bagus kalau tidak berlancaran pemuda yang selama tiga hari pelaksanaan Diklar ini selalu intai dalam memberikan arah-arah secara teknis pelaksanaan Diklar sehingga secara pelaksanaan Diklar dapat berjalan secara latar dan sukses kemudian dengan mengucapkan Alhamdulillah Irohbil Alamin maka pelaksanaan Diklar selama tiga hari dari tanggal 5 sampai dengan 7 Agustus 2020 kami nyatakan ditutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih kami kembalikan TNC silahkan Pak Bika baik terima terima kasih banyak kepada Pak Triwin Arno yang telah menutup kegiatan Diklat Pemberdayaan Pemuda Bidang Kewirausahaan kali ini namun sebelum saya mengakhiri akan ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan mohon untuk disimak dengan sesama baik untuk yang pertama untuk penggantian paket data akan diberikan kepada 400 orang peserta melalui nomor ponsel yang telah terdaftar dan yang juga memiliki GoPay dan paket data tersebut akan dibagikan sesuai dengan dan juga syarat yang telah ditentukan oleh Panitia yakni bagi para peserta yang telah mengisi daftar hadir dan juga yang telah terverifikasi oleh Panitia dan paket data tersebut juga akan dikirimkan dalam dalam waktu e-serta melalui email masing-masing yang juga telah terdaftar dan juga tentunya yang sesuai dan aturan atau persyaratan yang telah ditentukan oleh Panitia baik untuk e-sertifikat juga akan dikirimkan paling lambat dalam waktu 15 hari kerja berikutnya untuk fasilitas yang telah disebutkan yakni link materi kemudian gaya penggantian kuota atau paket data dan juga e-sertifikat hanya akan dikirimkan kepada para peserta yang sudah mendaftar mengisi daftar hadir dan telah mengikuti kegiatan dikutat ini selama 3 hari full atau sampai dengan selesai dan poin berikutnya adalah bahwa keputusan Panitia mengenai peserta yang berhak mendapatkan e-sertifikat dan juga biaya pengganti kuota adalah mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat berikutnya kami informasikan sekaligus memohon maaf bahwa paket data dan juga e-sertifikat untuk kegiatan sebelumnya masih dalam tahapan proses untuk itu kami memohon dukungan dan juga kerjasamanya untuk dapat bersabar menunggu informasi lebih lanjut dari Panitia dan yang terakhir bagi para peserta yang telah mengikuti pelatihan dan juga di kelas kali ini diwajibkan untuk like subscribe dan juga share kegiatan kita di channel youtube official kami di Pepepon Kemenpora dan selanjutnya kami juga ucapkan terima kasih kepada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Faisal Abdullah SHM SIDFM kemudian kami ucapkan terima kasih pula kepada Kepala Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Bapak Tri Winarno AKCA serta kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber hari ini yakni Ibu Fania Santoso Ibu Yulia Zen dan juga Bapak Herman Umbu Bili tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pemateri pada hari pertama dan juga kedua dikat kemarin yang telah berbagi informasi yang luar biasa untuk kita semua dan tak lupa terakhir kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Moderator kita hari ini Bapak Yudi Aprianto serta seluruh peserta yang telah bergabung terima kasih terima kasih bagi kita semua sebagai pemuda penggerak kewirausahaan dan semoga semua bekal yang kita peroleh dapat menjadikan dan selanjutnya di Indonesia baik selanjutnya kami ucapkan permohonan maaf apabila terdapat kekurangan ataupun hal-hal yang kurang berkenan selama berjalan kegiatan di klat kali ini kami tunggu dan juga sampai jumpa di kegiatan kami berikutnya yang tentunya akan membawa topik dan juga bahasan materi yang tak kalah menarik dan juga bermanfaat tentunya baik Bapak Ibu sekalian saya Syofika Fidin Syawutami selalu pembawa isyarah hari ini mohon pamit undur diri terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kemenpera pemuda maju olahraga jaya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih para narasumber semua terima kasih terima kasih terima kasih Mbak Fania Pak Herman Pak terima kasih Pak Tri dan segenap tim dari PP PON terima kasih terima kasih Mas Adam terima kasih sampai ketemu event selanjutnya Pak Herman siapa siapa Bian makasih Danu Mbak Fika makasih ya Mas Yudi makasih terima kasih terima kasih semuanya terima kasih 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 terima kasih